Dengarkan diriku, ku ingin bicara Sejumlah kado spesial pun diberikan oleh perempuan berijab itu kepada suaminya Menurut ibu dua anak ini, jika hadiah yang diberikan kepada Bekti Merupakan barang-barang yang sudah dirambakan oleh suami tercinta Kado-kado ada sepatu, terus ada tas, ada alat buat dengerin musik Tapi yang agak jadul dikit gitu Kita juga, pokoknya itu karena dia waktu itu sempat apa-apa Jadi sebelum dia birthday, dia udah ngomongin aku pengen ini, pengen ini gitu Jadi aku ingat-ingat apa aja yang dia pengenin Emang aku cuma bisa ngasih pas hari yang mahal-mahal itu kalau hari hadiah gitu Di umurnya yang sudah matang ini, Bekti rupanya memiliki niatan mulia Untuk bisa menjalankan ibadah umroh bersama istrinya Sempat mengalami musibah karena anak laki-lakinya meninggal dunia tak lama setelah lahir Ia pun berharap bisa segera dikarunai kembali seorang anak laki-laki Sebagai istri, Gila pun memberikan doa agar sang suami bisa menjadi kepala keluarga yang membimbing dirinya dan anak-anak mereka Targetnya umroh bareng bunda, haji belum Nah ini makanya insya Allah mudah-mudahan di umur 40 tahun ini semua ya bunya Kita wujudkan lah gitu ya, kita wujudin Luar biasa ya pokoknya itu yang harus kita wujudin sih sebenarnya itu Kita lagi program juga karena apa yang kemarin itu kan kita sempat kehilangan ya Tapi tetep lah kita berusaha untuk biar bisa dapat anak cowok lagi Kemarin kita udah usaha gitu ya Ya ini lagi nunggu sih, lagi nunggu kabar doain aja ya bun ya Mudah-mudahan ini ya kado ulang tahun gitu istilahnya Di umur 40 tahun ini intinya ayah semakin matel, semakin jadi imam yang baik, semakin lebih baik lagi Dalam belajar islamnya juga gitu, biar bisa membimbing aku dan kedua anakku juga gitu Pokoknya kedepannya juga semoga ayah semakin positif thinking gitu Semoga semuanya jalannya dilancarkan sama Allah SWT Amin 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 Am Terima kasih.